Polisi memastikan tidak ada teror dengan adanya lubang misterius di kaca lantai dua ruangan kepaniteraan pidana pengadilan negeri, PN, Cibadak kelas 1B, kaca di gedung yang terletak di Jalan Jajawai, Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, ditemukan bolong pada Rabu, 9 Agustus 2023. Sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Kasat Reskrim Polres Sukabumi, AKP Dian Pornomo, mengatakan pihaknya berhasil mengamankan satu ketapel beserta batu yang didapat dari anak sekolah. Tak hanya mengamankan ketapel. Polisi juga memeriksa tiga orang anak sekolah yang diduga memainkan ketapel tersebut. Ia menjelaskan, kaca itu pecah akibat batu dari ketapel yang dimainkan anak sekolah. Menurutnya, jarak dari tempat anak sekolah bermain ketapel ke TKP kaca pecah di gedung PN, Cibadak sekitar 50 meter. Di TKP, polisi juga menemukan batu dari tembakan ketapel terkait suara ledakan seperti diungkapkan saksi. Dian menjelaskan, itu berasal dari kaca yang pecah. Saat berita ini naik, unit PP Asat Reskrim Polres Sukabumi masih memeriksa tiga anak sekolah yang diduga membuat kaca gedung PNC Bada pecah. Lantai dua di pengadilan negeri Cibadak, hasil penyelidikan kepolisian sejauh ini seperti apa? Ya kita tadi sudah melaksanakan oleh TKP, terus kita tadi juga sudah melakukan penyisiran, jadi kita temukan bahwasannya kejadian tersebut merupakan ulah dari anak yang bermain ketapel. Oke seperti itu. Ada barang bukti yang diamankan? Ada. Jadi anak yang bermain ketapel juga saat ini sedang dilakukan penulisan di unit PPA, terus juga barang bukti juga ada yang diamankan. Itu mereka bermain ketapel dimana sih, tidak sampai ke kaca ini? Jadi di samping TKP, di kantor PN itu ada sekolah, nah disitu mereka bertemu pagi-pagi. Artinya tidak ada kaitan dengan teror atau apapun yang menengah dengan PN ya? Ada berapa ketapel bagi ini? Ini ada satu. Ada satu, berikut dengan batunya. Bisa ditunjukkan Pak? Kalau suara ledakan, kembali ada suara ledakan? Ledakan, suara ledakan kalau dari saksi dia mendengar suara ledakan dari arah pecahnya kaca. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.